Jadi perasa itu, cacolah itu bau kemian orang bergerud, menuju lah Mengerikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Oke guys, disini ada sebuah dikesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu dari channel Muhammad Amir, dokumentari Awang Batil So, saya penasaran tentang apakah ini, kita play videonya, let's go Dari cerita Awang Batil ini, di zaman dulu-dulu, keperdayaan orang, mesti ada benda-benda itu Bila nak buat persembahan apa sekali pun, bukan persembahan Orang Batil, persembahan lain pun mesti ada kemian Sintuk lima, Orang Batil pun ada juga, sintuk lima Kemian Mengerikan 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 all right kenceng banget sih all right awang batil ini ada orangnya yang tadi pelajar tu adalah pemainan orang batil orang melangor jadi waktu berani nak tidur malam bapak berani bercerita ok Mr Muhammad Wahid kan awang lah awang ni awang ni awang apalah awang kami biar tak mikmat dah sebagai awang lain lagi jadi Barli dah boleh semua cerita tu masa kecil lepas tu Barli tak pernah dengar pun permainan orang batil ataupun orang melangor masa tu ok ok lepas tu Barli masa tu umur 12 tahun di lapi sana bapa Barli buat persembahan orang melangor baru dia buat perabit satu cerita ah cerita-cerita Barli dah tahu dah oh tu baru Barli tahu kata pemainan orang batil ataupun orang melangor tu lah mula-mula tu ok mula-mulanya di radio ya the performance headband peserta of five generation wooo wooo dari 300 tahun ya untuk belajar permainan awang batil ni pengalaman Barli mhm jadi dah banyak orang dah lari gitu ya ok sebab susuh dan payuh nak belajar permainan awang batil awang batil ni kita tengok permainan dia senang buat persembahan seorang diri iya iya bercerita seorang diri jadi senang tapi itu untuk pertunyakan tapi untuk belajar kita kata tak boleh geriki sebab benda yang nak belajar tu bukan boleh tulis betul betul jadi pemainan awang batil kalau tulis tak boleh nak buat cerita di dalam permainan awang batil dia hanya doa sahaja yang satu nama huru balang ni yang boleh pakai ni nama huru balang yang satu lagi tu wak luju wak luju kami biasa tanya juga di zaman dulu-dulu adakah orang ehh suaranya eh banyak-banyak topil dia cuma dua sahaja yang boleh tahu bapa boleh buat persembahan pun dua dia buat aa dia ambil awang bawa-bawa kemari topil ni daripada okey lima generasi juga tapi buat tan tu buat tan dengan tanat lah lepas tu kayu yang buat tu kayu yang lebuk-lebuk lah yang boleh tahu kayu yang buat tu nama dia kayu tui tui kalau kayu mantai lembut juga tapi dia mudah pecoh bila kena panas sikit dia pecoh kalau kayu tui dia tak pecoh aa tu guna kayu tui bukan bukan sembarang kayu ya okey okey dengan sejarah buat ujung pun janurul ambang milik Ramli bin Muhammad okey buka selai boleh boleh kepala buka dua selai boleh boleh kepala angkakmu kepala tapi buat topil pun bukan orang sebarangan juga dia kena tukang juga jenis tukang juga aa sebab tu kita nak jadi awang batik dia kena banyak benda yang buat sendiri tu macam seronel pun kita tak boleh pakai seronel orang kena seronel kita buat sendiri juga hmmm sedap lah soalan dah macam dekat malam-malam macam tu eh tapi yang boleh duk pakai ni bukan buat diri lah yang ni hak asyai lah 5 janurasi dah oh the people believe this performance is mystical ritual oooh nak buat persembahan apa sekalipun bukan persembahan awang batik persembahan lain pun mesti ada kemian mesti untuk 5 awang batik pun ada juga untuk 5 ini kemian jadi cerita awang batik ni di zaman dulu-dulu kepercayaan orang mesti ada benda-benda tu aa tak ada benda-benda tu orang dulu kata mainan tu sahaja dia ada-adakan ya bukan ada aa jadi oke untuk memanggil jin-jin mungkin seperti itu ya kalau silap-silap tekeno jin lagi terkata tekeno jin untuk baca aa tu oh no aa padahal dalam mendapat knowledge kita nak guna kemian nak guna 35 tak jadi masalah guna p banyak mana yang nak ok macam kita buat persembahan tengah tu buat persembahan bubur kemian asak berkeluruh jadi dipandang penuntun-penuntun pandang betul betul aa awal jeluh tengok aku lubang diri yang ceng tengok satu lagi tu guru dia buat macam tu dia kena buat macam tu tak berani nak tinggal perbuatan-perbuatan tu kepercayaan tu tapi hari ni orang ni nak tinggal semua tu orang ni tak buat semua tu sebab menyusuk banyak ini persembahannya cukup pakai gini atau gimana guys ada tarian-tarian atau macam mana Oh so in Jepang romli bawa orang bawang batil ke Jepun oke jadi permainan awang batil satu lagi jenis permainan ini tak boleh untuk bagi orang baru boleh bagi setakat hari ini dalam bali punya pemikiran belum ada lagi yang boleh ganti betul-betul pemainan awang batil Wow jadi rogi itu memang leduk bahasa rogi Oke udah selesai kan Oh di terakhir ada guys Oke ini daripada University Utara Malaysia guys Oke tahun program akhir sajana muda pengurusan industri kreatif Oke Muhammad Amir mencoba nawang awang awang get off audio ceritanya itu dalam lagu-lagu lah tuh kan awang batil meninggal dunia Oh oke jadi untuk pengganti ini paling tersengah dulu lah buat masalah ini tak ada lagi lah ya tidak meninggal dunia ya oke oke all right guys itulah tadi dokumen tari Awang Batil ya mungkin persembahannya seperti itu pakai topeng digelap terus pakai ini ya kan musik-musiknya itu lalu bercerita so ini keren banget sih guys dan ini belum ada penggantinya sampai sekarang katanya gitu Oh no ini salah satu budaya atau tradisi yang harus kita jaga juga karena kenapa karena hal-hal seperti ini gitu kan itu unik gitu menarik dan ia beda daripada yang lain maksudnya seperti itu dan itu perlu dijaga dan memang harus ada generasi-generasi muda yang juga berkecimpung dalam tradisi ataupun budaya ini gitu so keren banget sih Awang Batil aduh jadi jadi serem juga nontonnya Oke mungkin itu saja video kali ini guys semoga teman-teman suka jangan lupa untuk like share komen dan subscribe dan gimana menurut teman-teman komen aja di bawah ya pokoknya komen kalian aja pandangan teman-teman dengan awang batil ini terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax